yo balik lagi di toko SB kali ini gue mau review satu mainan cleaning yang bagus banget loh untuk mengedukasi anak nah mainannya seperti apa kalian follow dulu yuk tokoku di tokopedia dan instagramku nah ini dia mainan satu set alat bersih-bersih cleaning nih seperti ini ya untuk packagingnya ya kantongan seperti ini langsung saja yuk kita buka dalamnya ada dapat sapa apa aja ini mainan cleaningnya unik ya nanti kita lihat nih uniknya dimananya ya nah ini satu setnya ya kita lihat dulu nih oke ini ada dapat pengki ya nah ini pengkinya harus dirakit nih ya oke kita rakit dulu dan kita sambungkan kita sambungkan yang ininya juga ya nah ini setelah dirakit pengkinya ini tingginya menjadi 22 cm oke kita singkirkan dulu lalu kita rakit si sapu nih ya sapunya sama ya kita tinggal masukkan tangkainya saja tongkatnya ini tinggal dipaskan dengan lubangnya oke lalu kita masukkan yang hijaunya lagi nah ini setelah dirakit nah ini setelah dirakit tingginya menjadi 30 cm ya tinggal disapu deh sing 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 ya antara pengki dan si sapu nah ini 30 cm ini 22 cm oke lanjut lagi kita lihat nah ini ada dapat dua buah tong sampah nah yang unik dari-dari tong sampah ini ya nah seperti ini nanti kita lihat ya disini ada tong sampah unorganik ya dia membedakan ya ada unorganik ya lalu ada sampah yang dia gak ditempel ya paling ini organik ya paling kalau ini satu organik satu lagi satu unorganik satu lagi organik nah disini tinggi tong sampahnya ini ya tingginya ini 13 cm dengan lebarnya ini 8 cm dan ini bisa dibuka ini juga bisa dibuka nih eits nah bisa dibuka nih ya dan seperti ini nah ini yang uniknya ini ya nah lihat nih di dalamnya ini dia ada dapat kartu-kartu nih kartu-kartunya ini ada dapat kartu sampah loh maksudnya loh jadi untuk membedakan nanti sampah organik dan unorganik nah contohnya seperti ini ya sampah-sampah yang didapat ya obat kapsu kadar luasa nah jarum suntik nah keranjang kayu kentang ada paprika ada apple ya lalu ada kardus baterai lalu ada kaleng bola lampu bola lampu termasuk kaca nanti anak bisa mengedukasi anak nih ya botol air botol kaca nah ini ceritanya ini sampah-sampahnya nanti kita sapu nih ini kan tadi ada sampah unorganik ada sampah organik jadi misalnya disapu nih kita contoh ya misalnya ini kita sampahnya buka dulu nih ya kita mau sapu kita mau sapu sampah organik sama unorganik yang mana nih ya contohnya ya contohnya kita botol botol air nih ayo kita sapu nah dapet nih botol air ya jadi kita masukin ke unorganik misalnya atau misalnya nih apple apple ya kita sapu sapu ya sapu apple nya jadi dia masuknya ke sampah organik nah ini bagus banget mainannya untuk mengedukasi anak ya tinggal disapu aja jenis-jenis barangnya nah kalian bunda-bunda bisa juga ya print dari internet untuk sampah-sampah lainnya ini kan sudah tersedia sampah sapunya ya misalnya botol botol kaca masuknya kemana organik atau unorganik seperti itu nah seru banget ya untuk mengedukasi anak yang seru ini yang gambar-gambar sampahnya ini yang unik ya nah langsung aja di check out nih mainan yang seru seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati